Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin 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 Wa ala ala sayyidina Ibrahim Mubarak ala sayyidina Muhammadin Wa ala 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 sayyidina Muhammad Kama barakta ala sayyidina Ibrahim Wa ala ala sayyidina Ibrahim Fil alamin Innika hamidun majid Maba' Wa kalallahu tabaraka wa ta'ala Ba'da a'udhu billahi minasyautanirrajim Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yati Wa qala rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Kullu ummatiyya lukhuluna jannah illa man abad Tila wa man ya abad ya rasulullah Qala man ata'ani dakhalal jannah Wa man asani faqad abad Hadirin yang mulia Kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa ta'ala Zat yang maha rahmat Maha rahim Zat yang menciptakan kita Zat yang maha memberikan rizki Zat yang maha memberikan anugerah Zat yang maha menerima tobat hambanya Kita senantiasa Meyakini hal-hal ini Bahwa hidup ini adalah ujian Allah menciptakan kematian dan kehidupan Untuk menguji kita Antara kehidupan dan kematian kita ini Siapakah di antara kita yang terbaik amalannya Inna ja'alna ma'alal arudu zinatallaha lina beluahum ayyuhum ahsanu amalah Sungguhnya kami menciptakan apapun yang ada di bumi ini sebagai perhiasan bagi manusia Supaya dengan perhiasan itu kami bisa menguji Mereka Siapa di antara mereka yang terbaik amalannya Kehidupan kematian ujian Perhiasan dunia juga ujian Apa yang semua ada dalam diri kita Baik itu diri maupun harta Dan apa-apa yang ada kaitan dengan diri dan harta kita Entah itu pasangan, anak, istri, cucu, keturunan Pekerjaan, pangkat, jabatan Ya apapun bentuk-bentuknya Itu ujian Ya Hadirin yang mulia kita lanjutkan Kajian kita Mengenai kitab Ulugul Maram Ya Bab mengenai albir wasilah Kebajikan Dan menyembuhkan tali Kasih saya Hadis ke-298 Wa'anil Mughirah Ibn Shu'bah Radhi Allah'an Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Hadis ini diriwayatkan Dari sahabat yang bernama Al-Mughirah Ibn Shu'bah Radhi Allah'an Bahasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wa Alihi Wasallam Bersabda Sesungguhnya Allah Sallallahu Wa Ta'ala Telah mengharamkan ke atas kalian Durhaka kepada ibu-ibu kalian Dan Allah haramkan kalian untuk Menguburkan anak-anak perempuan kalian Dan Allah Sallallahu Wa Ta'ala Mengharamkan kepada kalian Menahan hal yang tidak boleh ditahan Dan meminta hal yang tidak boleh diminta Dan Allah Sallallahu Wa Ta'ala Membenci Menyatakan makruh Yang pertama Allah tidak suka kalian Berbuat Kila waqal Yang kedua Allah tidak suka kalian Banyak bertanya Atau banyak meminta Dan yang ketiga Allah Sallallahu Wa Ta'ala Menyatakan makruh Tidak menyukai Membuang atau menyianyikan harta Hadis riwayat Imam Bukhari Dan Imam Musidif Hadirin yang mulia Ketika kita bicara Tentang hal-hal yang diharamkan Maka sebelumnya kita telah bicara Tentang hal-hal yang diwajibkan Seperti contoh Rukun Islam Rukun Iman Itu tentu sudah dikaji Oleh siapa? Oleh para ustaz Para kiai Para mubali Dan Imam Ibn Hajar Al-Sakalani Rahimahullah Ta'ala Sebelum membawakan hadis ini Boleh membawakan dulu Tentang apa itu kebaikan Al-Birru khusnul khuluq Wal-Ithmu maha ka fi sadrik Wa karath ta'an Yabtali'a alaihin nas Kebaikan itu adalah Kebajikan itu adalah Indahnya akhlak Baiknya akhlak Jadi segala bentuk kebaikan itu adalah Baiknya akhlak Seorang berkata Baik Berbuat Baik Ya Melakukan keputusan baik Apapun bentuk-bentuk kebajikan Baik itu hablu minallah Hablu minal nas Kepada siapapun itu Kepada orang tua kita Ya Kepada kakek nenek kita Kepada pasangan kita Kepada anak-anak kita Kepada Orang-orang terdekat kita Entah tetangga Masyarakat kita Ya Termasuk kepada pemerintah kita Berbuat kebaikan Maka kebajikan ini adalah Khusnul khuluh Baiknya akhlak Sedangkan dosa itu adalah Apa yang mengganjal Di hatimu Ditolak sebetulnya oleh hatimu yang paling dalam Dan kamu tidak suka Dosa itu diketahui oleh orang lain Hadir yang mulia Maka Disini Rasulullah SAW Menyatakan bahwa Di antara hal yang diharamkan oleh Allah adalah Ukuqal ummahat Durhaka kepada ibu Kenapa sebabnya? Karena satu Disebutkan ibu Menunjukkan ini orang tua sebetulnya Tapi kenapa diwakili dengan ibu? Oh kalau gitu Durhaka sama bapak boleh dong Karena gak disebutin kan gitu ya Ya karena Katanya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam Mengharamkan kalian Untuk durhaka kepada ibu-ibu kalian Kalau gitu Bapak boleh dong Karena gak disebutin Apa begitu? Enggak Dalam Al-Quran Dalam As-Sunnah Ketika ada penyebutan-penyebutan Lafaz tertentu yang sebetulnya Disitu mengandung banyak hal Tapi diwakili oleh satu nama Itu ikhtisor Itu ringkasan Ringkasan itu punya tujuan Menyatakan pentingnya hal tersebut Atau hal itu Mewakili Kalimat-kalimat lain Atau hal-hal lain yang dikehendaki Contoh misalkan disini Allah SWT Mengharamkan kepada kalian Durhaka kepada ibu-ibu kalian Ini maksudnya apa? Durhaka kepada ibu Dan juga kepada siapa? Ya kepada ayah Karena keduanya memiliki posisi Sebagai orang tua Orang tua Tapi kenapa yang disebutkan ibu? Ulama menjelaskan Satu Karena hak bir Hak kebajikan Hak berbakti Kepada ibu itu Lebih banyak daripada Kepada ayah Makanya ketika ada pertanyaan Ya Rasulullah Orang yang paling berhak Untuk mendapatkan Kebaikanku Ya Persahabatanku Kebajikanku Baktiku siapa? Ibu Lalu Ibu lagi Kan ada Lalu Ya ibu lagi Sampai tiga kali Lalu Bapakmu Lalu ya orang-orang terdekat Yang paling berhak Untuk mendapatkan kebaikan Nah Sayyiduna Muhammad S.A.W Menggambarkan Haramnya durhaka kepada ibu Di antara kata ulama Alasnya tadi Hak ibu lebih banyak Daripada Hak bapak Dari sisi kita Berbakti Karena Dalam keakuran digambarkan Ibu itu apa? Pertama apa? Dia mengandung Anaknya berapa bulan? Sembilan bulan Belum melahirkan Yang luar biasa Perjuangannya Bahkan kadang-kadang Di situ Sampai mengibatkan apa? Kematian Ya Kasian ibu kita itu Belum nanti Menyusui Selama berapa lama Dua tahun Kurang lebih Bagaimana proses Ibu mendidik kita Membesarkan kita Mengasuh kita Dengan sabar Luar biasa Gak mungkin kita bisa Membalas kebaikan Makanya disini Allah haramkan Durhaka kepada Ibu-ibu kalian Yang kedua Kenapa Disebut ibu-ibu Karena memang Anak laki-laki itu Ketika Dihadapkan pada Berani ke Ibu-ibunya Atau berani ke Bapaknya Biasanya Anak itu Biasanya berani ke siapa? Ke ibu Kenapa? Karena satu ibu Lebih kasih sayang Ya enggak? Yang kedua Ibu secara Posisi dan sebagainya Biasanya lebih apa? Lebih lem Lemah Kalau bapak kan Kadang-kadang Marah dia Ya enggak Kadang-kadang bisa pakai tangan Betul enggak? Ya kan? Melawan Digak pelokong bapaknya Kadang-kadang Ada tuh kayak gitu ya Tapi kalau ibu Enggak sampai segitu Oleh karena itulah Hadir yang mulia Yang berikutnya Kata Alibu Lama Disini untuk Melindungi posisi Kaum lemah Maka disebutkan Yang ini terlebih dahulu Harus dilindungi Ibu yang mungkin Memang tidak akan Bisa melawan Tenaga anak yang Lebih besar Mungkin kalau sudah remaja Kadang-kadang ada ibu Na'udzubillah Diperlakukan seenaknya Seperti pembantu Ada enggak kayak gitu? Maka diantara Tanda terkiamat adalah Antali dal'amatu rabbataha Ya Ketika seorang Tuan Ketika seorang ibu Melahirkan tuannya Itu kan tanda-tanda kiamat Nah itu ditapsirkan Dijelaskan oleh ulama Banyak sekali penjelasannya Katanya itu menunjukkan Proses futuhat Kemenangan Islam Di mana-mana Banyak negeri-negeri terbuka Secara konsekuensinya Ketika negeri terbuka Maka diduduki Dikuasai Harta dikuasai Termasuk manusia dikuasai Adanya sistem perbudakan Kan gitu Dan Islam datang Untuk membenahi perbudakan Yang tadinya tidak manusiawi Menjadi manusiawi Bahkan dalam Islam Dianjurkan untuk Membebaskan Budak Dalam Al-Quran Dalam Al-Sunnah Anjuran Membebaskan Budak Membebaskan Budak Membebaskan Budak Dengan apa namanya Dengan iming-iming Dengan fadilah-fadilah Pahala yang luar biasa Bahkan dalam Adi Subukhari Ketika terjadi Gerhana matahari Atau gerhana bulan Di antara yang dianjurkan Sedekah Dan membebaskan Budak Selain segitu Hadirnya mulia Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Sendiri Ketika beliau wafat Beliau Berpesan Di antaranya apa Ummati Ummati Mengenai masalah ummat Ya Karena Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Hari-harinya Beliau berjuang Di tengah ummat Ya Bagaimana beliau Mengucapkan Hei manusia Ucapkanlah oleh kalian La ilaha illallah Bersyahadatlah kalian Kalian pasti akan menang Kalian pasti akan beruntung Tawaran Rasul Sallallahu alaihi wa sallam Ya Kembali kepada tadi Di antara tanda-tanda kiamat Adalah apa Banyaknya Wanita-wanita yang Melahirkan tuannya Di antaranya tadi Si Wanita-wanita ini Jadi hamba sahaya Dimiliki oleh laki-laki Digauli Melahirkanlah Anak-anak ini Menjadi tuannya Akhirnya Karena anak-anak ini Menjadi bin Kepada tuannya Ya Dan di antara Tafsir atau penjelasan Tanda-tanda kiamat itu Adalah Banyaknya wanita Melahirkan tuannya Itu apa Anak-anak durhaka Menganggap ibunya Sebagai ibu Budah Dan sekarang terjadi Ya banyak Kejadian-kejadian Ibu sendiri Kadang disuruh-suruh Yang tidak layak Ya Ibu Ibu seseorang Kadang disiksa Bahkan ada yang dibun Na'udzubillah min zalik Dipukul Karena ibunya Tidak mau Apa namanya Memenuhi permintaan Anak Terlalu banyak Kejadian-kejadian Seperti itu Kita dengar Dalam berita Di media masa Hadrian yang mulia Itu yang diharamkan Ya Huku kal ummahat Ya Ber Durhaka Kepada kedua orang tua Dan diantara dosa Yang paling cepat Dibalasnya Ya Sebelum di akhirah Itu terasa Efeknya betul Langsung Di dunia ini apa Di antara apa Durhaka Sama orang Orang tua Jadi resah Gelisah Banyak musibah Serak Riski Itu kadang Suka terjadi Kenapa kok Banyak harta Tapi hidupnya Resah dan gelisah Rumah tangganya Nggak beres Ya di antara Tadi apa Durhaka sama siapa Sama orang Orang tua Usaha saya kok Susah-susah maju ya Kenapa ya Durhaka sama orang tua Di antara Bisa jadi Ya Karena dijelasin oleh Para ulama Apa aja sih Efek-efek buruk Ya Ketika orang itu Durhaka sama orang tua Terutama kepada ibunya Allah Kenapa sih Jadi penyakitan begini Nah Di antara itu Ada Salah satunya Dalhaka sama orang tua Itu yang diharamkan Yang mulia Menunjukkan bahwa Hak orang tua Dalam islam itu Sangat penting Ya Makanya dalam Al-Quran Tentang apa Namanya Pelarangan untuk Menyekutukan Allah Setelah itu apa Perintah untuk Birrul walidain Berbakti kepada Kedua orang tua Karena berbakti Kepada orang tua Itu namanya Silaturrahim Menyambungkan Tali kasih saya Sedangkan Durhaka kepada Orang tua Itu adalah apa Dianggap Orang yang Menyambungkan Kasih sayang Dengan orang tua Dengan cara Dia berbakti Kepada orang tuanya Maka Nabi Sallallahu 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 Barang siapa yang ingin Rizkinya Hartanya Diluaskan Diperbanyak Dan usianya Diperpanjang Maka Hendaklah dia Menyambungkan Tali kasih sayang Terutama dengan Kaum kerabat Dalam hal itu Terutamanya adalah Ayah Dan ibu kita Sedangkan Orang yang Dia durhaka Pada kedua orang tuanya Dianggap Maka ada Hadis Tidak bisa Masuk ke dalam Surga Orang yang Memutuskan Tali kasih sayang Diantaranya apa Durhaka Kepada orang tua Hadis Bukhari Dan muslim Pertanyaannya adalah Bagaimana Bentuknya Apa Durhaka Kepada orang tua Diantaranya Dengan cara apa Diantaranya adalah Diterangkan oleh Imam Az-Zain al-Iraqi Takunul qati'ah Bil'isa'il rahim Memutuskan tali Silatul rahim Bisa jadi Adalah Diantaranya Dengan Berbuat keburukan Menyakiti Kaum kerabat kita Contoh Misalkan Kalau orang tua Bofat Misalkan meninggalkan Warisan Ya gitu ya Kadang itu warisan Tidak dibagi Padahal ada Apa namanya Orang-orang yang Memerlukan Dipegang oleh Anak yang paling kaya Nggak dibagi Bagi Padahal ada Mungkin adek-adeknya Atau kakak-kakaknya Yang miskin-miskin Yang dia perlu Apa namanya Suka terjadi Nggak kayak gitu Suka terjadi Atau menyakiti Dalam bentuk-bentuk lain Perkataan Perbuatan Dan lain-lain Bisa terjadi Itu kata Imam Zain al-Iraqi Yang berikutnya adalah Kata ulama yang lain Bahwa Disebut Orang itu Memutuskan tali Silatul rahim Dengan Orang-orang terdekatnya Diantaranya apa Bitarqin Iksan Tidak mau berbuat baik Apa Tidak mau berbuat baik Dia sanggup berbuat baik Tapi dia Nggak mengerjakan Contoh misalkan Tau Dia punya Punya Saudara Adek-kakak Atau apa Ayah-ibu Dekat Tapi Nggak mau datang Ada nggak kayak gitu Ada tidak Ada kan Dia bisa mendatangi Teman-temannya Yang jauh-jauh Tapi Di depan mata Yang dekat jaraknya Disitu Ada hubungan Darah Dengan Dia Nggak mau datang Dia punya Harta Lebih Dengan Harta Lebih ini Harusnya Dia bisa Berbuat Baik Kepada Orang-orang Yang punya Hubungan Darah Tapi Dia Tidak Kerjakan Ke Orang lain Baik Dia Tapi Kepada Orang yang Punya Hubungan Darah Dia Tidak Berbuat Baik Nah Ini Kata alim ulama Meninggalkan Kebaikan Tidak Berbuat Baik Padahal Mampu Kepada Orang yang Punya Hubungan Darah Dengan Kita Itu Termasuk Sebut Kotiah Itu Dianggap Memutuskan Kasih Saya Hadir Yang Mulia Kenapa Bisa Terjadi Begini Dalam Hadis Bukhari Imam Bukhari Mem Apa Namanya Membawakan Hadis Hadis Tentang Hal Ini Dalam Kitab Iman Yang Pertama Kata Imam Bukhari Al Muslim Man Salim Al Muslim Namin Lisani Wa Yadih Orang Islam Yang Sempurna Itu Adalah Ketika Orang Islam Lain Ketika Manusia Lain Aman Selamat Dari Akibat Buruk Dari Perbuatan Dia Maupun Dari Ucapan Dia Dari Ucapan Dia Maupun Dari Perbuatan Dia Imam Ibn Hajar Al Menerangkan Bahwa Secara Kuantitas Secara Jumlah Iman Islam Kita Itu Jumlahnya Bertambah Banyak Kapan Ketika Kita Mampu Menahan Diri Dari Mengganggu Orang Lain Menahan Diri Menjauhkan Diri Kita Dari Mengganggu Orang Lain Menyakiti Orang Lain Menzalimi Orang Lain Maka Iman Kita Akan Bertambah Terus Bertambah Terus Kuantitasnya Sedangkan Iman Islam Kita Akan Bertambah Kualitasnya Kapan Ketika Kita Mampu Memaksimalkan Potensi Kebaikan Diri Kita Ini Tersebar Kepada Orang Lain Makanya Ada Hadis Tidak Tidak Boleh Iri Kecuali Kepada Dua orang Satu Orang Yang Allah Berikan Al-Quran Lalu Dia Amalkan Kur'annya Sebarkan Kur'annya Siang Dan Malam Misalkan Anda Lihat Ada orang Hari-hari Al-Quran Dibaca Al-Qur'annya Kemudian Dia mendidik Masyarakatnya Santri-santrinya Sehingga Orang-orang Cinta Kepada Al-Quran Sehingga Santri-santri Dia menjadi Hafiz Quran Atau Anda Lihat Misalkan Ada Ulama Dia Mengisi Kajian Di mana-mana Dia Buat Pesantren Dari Pesantren Yang Dididik Anak-anak Santri Menjadi Ulama-ulama Di masanya Nah Kita Boleh Iri Pada Orang Seperti Ini Karena Siang Dan Malam Dia Sibuk Ngapain Sibuk Mengamalkan Al-Qurannya Asunahnya Agamanya Iri Silahkan Yang kedua Iri Kepada Siapa Kepada Orang Yang Allah Berikan Harta Dan Dia Belanjakan Hartanya Untuk Kepentingan Umat Siang Dan Malam Kalau Anda Melihat Tipe Orang Seperti Ini Iri Kalau Cuma Melihat Orang Sedikit Punya Jabatan Sedikit Punya Kekayaan Sedikit Punya Masa Itu Sedikit Sedikit Saja Kita Tidak Usah Iri Orang Beli Rumah Baru Cukup Ucapkan Alhamdulillah Selamat Anda Punya Rumah Baru Orang Naik Jabatan Cukup Katakan Alhamdulillah Saya Senang Sebagaimana Anda Juga Bahagia Selamat Mudah-mudahan Jabatan Anda Berkah Anda Bisa Adil Mengemban Amanah Jabatan Kan Kita Cukup Senang Dan Cukup Doakan Dia Orang Mendapatkan Kebaikan Kebaikan Ada yang Mulia Orang Islam Dapatkan Kebaikan Maka Kita Hendaknya Merasakan Senang Yang Sama Seperti Dia Senang Atau Sebaliknya Ketika Ada Saudara Kita Umat Islam Kita Mendapatkan Musibah Keburukan Dan Lain-lain Kita Harus Merasakan Kesedihan Dan Perhatian Yang Sama Jangan Jangan Sampai Sebaliknya Maka Sayyiduna Muhammad Sallallahu Menganiaya Orang Lain Menzalim Orang Lain Dan Ketika Nabi Muhammad Sallallahu 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 Keimanan Keislaman Yang Terbaik Itu Apa Beliau Sallallahu 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 Kamu Mampu Berbagi Makan Dan Kamu Menyebarkan Ucapan Keselamatan Kepada Siapapun Yang Kamu Kenal Dan Yang Tidak Kamu Kenal Hadir Yang Mulia Kembali Kepada Durhaka Sama Orang Tua Ini Banyak Permasalahannya Bisa Diterangkan Nanti Di Kajian Kajian Berikutnya Yang Berikutnya Apa Yang Diharamkan Oleh Rasul Oleh Allah Melalui Lisan Rasul Sallallahu Sallallahu Mengubur Hidup Hidup Anak Anak Wanita Zaman Dulu Kalau Orang Tua Punya Anak Wanita Itu Aib Zaman Dulu Sehingga Banyak Terjadi Penguburan Anak Wanita Ini Adalah Bukti Bagaimana Syariah Islam Sangat Memperhatikan Hak-hak Anak Selain Hak-hak Orang Tua Dijaga Diperhatikan Betul Sehingga Haram Kita Durhaka Sama Orang Tua Begitu Bukan Anak Hidup Hidup Ini Termasuk Penganiayaan Yang Sangat Tingkat Tinggi Banget Gitu Di Ujung Banget Berarti Sebelum Tingkat Tinggi Ada Yang Menengah Ada Yang Mungkin Masih Biasa Biasa Aja Maksudnya Apa Segala Bentuk Penganiayaan Penganiayaan Kepada Anak Anak Terutama Yang Zaman Dulu Di Masa Jahiliah Kaum Wanita Anak Anak Wanita Yang Jadi Sasaran Kalau Dalam Masalah Durhaka Yang Jadi Sasaran Utama Biasanya Ibu Ibu Makanya Disebut Ibu Ibu Mak Mak Di Dalam Masalah Penganiayaan Kepada Anak Yang Banyak Menjadi Sasaran Disebutkan Di Antara Anak Anak Perempuan Karena Banyak Pasangan Terutama Ayah Dia Ingin Punya Anak Apa Laki Laki Supaya Apa Laki 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 Menjadi Penerus Keluarga Secara Bin Menjadi Penerus Bin Kan Begitu Adrin Mulia Misalkan Bapak Anu Punya Anak Laki Laki Bin Turun Nanti Dia Punya Terus Berketerusan Sil silah Bin Itu Kalau Anak Wanita Bin Bisa Habis Disitu Anak Laki Laki Biasa Jadi Penopang Keluarga Pembela Keluarga Banyak Keuntungan Keuntungan Menjadi Anak Laki Itu Yang Dipahami Oleh Sebagian Orang Tua Padahal Memiliki Anak Wanita Juga Pun Disitu Banyak Manfaatnya Hadir Hadir Mulia Hadir Mulia Oleh Karena Itulah Lihat Bagaimana Rasul Sallallahu Sallam Betul Betul Memperhatikan Syariah Islam Dengan Lisan Rasul Sallallahu Sallam Menyampaikan Kepada Kita Haramnya Penganiayaan Anak Anak Yang Tidak Dinapkahi Itu Laniaya Yang Sering Terjadi Gimana Yang Sering Terjadi Biasanya Adalah Ketika Dua Orang Tua Cerai Betul Tidak Ketika Dua Orang Tua Cerai Si Anak Kan Biasanya Di Ibu Kan Biasanya Kan Gitu Nah Ada Oknum Oknum Bapak Oknum Oknum Laki Laki Karena Merasa Anaknya Ada Dimana Di Mantan Istrinya Akhirnya Lepas Tanggung Jawab Ada Gak Kayak Gitu Banyak Tidak Banyak Tuh Atau Tidak Maksimal Di Dalam Menafkahi Apa Anak Yang Diasu Oleh Mantan Istrinya Padahal Sayyiduna Muhammad Sallallahu Sallam Mengatakan Cukuplah Seseorang Itu Dianggap Berdosa Ketika Dia Menyanyiakan Orang Yang Dia Nafkahi Tidak Tidak Ada Alasan Bagi Laki-laki Yang Bercerai Dengan Mantan Istrinya Untuk Tidak Menafkahi Anaknya Karena Tetap Tidak Ada Yang Namanya Mantan Anak Ada Gak Gak Ada Mantan Istri Bisa Mantan Suami Bisa Terjadi Tapi Mantan Anak Gak Ada Anak Ya Anak Ketika Anak Dia Ikut Mantan Istri Maka Laki-laki Tetap Dia Wajib Menafkahi Anak Tersebut Sampai Selesai Baik Itu Makannya Sandang Pangan Papan Pendidikan Kesehatan Wajib Karena Syariah Islam Memberikan Hak Anak Itu Luar Biasa Hak Warisnya Tetap Wajib Ditunaikan Walaupun Dia Hidup Di Mantan Istrinya Karena Hak Waris Anak Itu Ada Maka Hadirin Yang Mulia Haram Ya Menguburkan Anak Perempuan Ini Maksudnya Apa Terjadi Penganiaan Penganiaan Kepada Anak Anak Bahkan Na'udzubillah Sekarang Yang Terjadi Adalah Apa Anak Dianyaya Secara Seksual Ada Tidak Banyak Tidak Sekarang Kejadian Banyak Ayah Ayah Dia Menghabili Siapa Anak Anak Yang Sendiri Baik Itu Anak Tiri Anak Sambung Atau Anak Kandung Terjadi Tidak Terjadi Mungkin Karena Ada Kesempatan Kesempatan Mungkin Ada Faktor Faktor Lain Atau Hal Hal Lain Syaitan Masuk Napsu Masuk Kesempatan Ada Sehingga Terjadi Penganian Anak Maka Sayyiduna Muhammad Sallallahu Assalam Dari Sejak Awal Mengasih Tau Kepada Kita Kalau Anak Itu Lahir Didik Dengan Baik Dimulai Dengan Apa Saat Kita Mulai Menggauli Istri Kita Bacalah Doa Kemudian Ketika Anak Itu Dikandung Oleh Ibunya Maka Bagaimana Ibunya Menjaga Betul Janinnya Dengan Senantiasa Melaksanakan Perintah Perintah Allah Sunnah Sunnah Rasul Sallallahu Sallam Sering Beribadah Berkata Yang Baik Melihat Yang Baik Berfikir Yang Baik Sehingga Itu Nanti Efeknya Turun Ke Anak Sering Baca Salawat Baca Jikir Baca Hadis Saat Anak Itu Ada Di Kandungan Sehingga Itu Pengaruh Tuh Kepada Siapa Pada Anak Tersebut Hadir Yang Mulih Ketika Anak Tersebut Mulai Dia Usia Apa Namanya 7 Tahun Rasul Mengatakan Muruh Awladakum Issalah Wahum Abna Usabi Issinin Wadribuhum Alayha Wahum Abna U'ashr Wafarriqu Baina Madaji'ihim Perintahkan Anak Anak Kalian Melaksanakan Solat Saat Usia Mereka 7 Tahun Dan Pukullah Mereka Kalau Meninggalkan Syariah Allah Yang Namanya Solat Dan Syariah Syariah Allah Yang Wajib Lainnya Kalau Mereka Sudah Berusia 10 Pukul Disini Maksudnya Memperingati Kan Gitu Kalau Kita Mampu Memperingati Menasehati Anak Tanpa Pukulan Lebih Baik Kan Begitu Apakah Menasehati Anak Harus Dengan Pukulan Enggak Coba Ada Tipu Anak Setelah Dinasehati Blah 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 Nggak Mempan Juga Maka Akhirnya Terpaksa Diapain Ya Sedikit Dipukul Kan Begitu Cuma Kalau Jangan Sekarang Mukul Mukul Anak Ketahuan Aja Di Direkam Masuk Apa Hukum Pengenian Anak Penjara Akhirnya Ini Kan Yang Terjadi Sekarang Ini Serba Salah Juga Bukannya Islam Ini Menganjurkan Kita Untuk Mukul Anak Bukan Islam Menganjurkan Kita Untuk Mendidik Anak Menjadi Putra Putra Terbaik Manusia Yang Soleh Segala Macam Cara Sampai Terpaksa Harus Mukul Dalam Syari Islam Dibuka Ada Caranya Bukan Berarti Kita Disuruh Mukul Bukan Disuruh Mendidik Mengarahkan Mengkader Regenerasi Supaya Anak Anak Kita Menjadi Manusia Manusia Yang Beriman Menjadi Orang Islam Yang Sempurna Keislamannya Menjadi Orang Yang Bermanfaat Terbaik Di bidang Masing-masing Bermanfaat Untuk Diri Keluarga Dan Umatnya Maka Dibuatlah Berbagai Bentuk Cara-cara Pendidikan Ya Dan Yang Mulih Ini Kalau kita Cerita Tentang Anak Banyak Lagi Yang Berikutnya Apa Rasulullah Sallallahu Sallam Juga Mengatakan Allah Mengharamkan Kepada Kalian Man An Wahad Apa Itu Man An Wahad Ya Ulama Mengatakan Mana Ma Amar Allah Bihi An Yukto Menahan Hal-hal Yang Allah Perintahkan Untuk Diberi Contoh Suami Dia Wajib Nggak Ngesin Naptah Wajib Wajib Tidak Wajib Ya Ketika Ada Suami Dia Punya Kemampuan Ngasih Nafkah Misalnya Dia Punya Gaji Bulanan Gaji Bulanannya Misalkan Tidak Diberikan Kepada Anak Dan Istri Sehingga Anak Istrinya Susah Maka Ini Yang Termasuk Yang Diharam Kenapa Dia Telah Menahan Sesuatu Yang Diperintahkan Oleh Allah Untuk Apa Dikeluar Dikeluarkan Diberikan Contoh Lagi Ketika Orang Itu Sudah Sampai Dalam Harta Nisob Dan Haul Dia Wajib Bayar Apa Wajib Bayar Zakat Begitu Ya Adanya Mulia Ketika Ada Orang Dia Wajib Bayar Zakat Di Tanggal Yang Ditentukan Dia Sudah Wajib Bayar Zakat Tidak Diberikan Itu Diharamkan Apalagi Misalkan Orang Punya Kewajiban Bayar Apa Misalkan Utang Misalkan Ada Orang Dia Punya Perjanjian Dengan Orang Tertentu Atau Dengan Institusi Tertentu Atau Apalah Bentuk Bentuknya Dia Minjem Dan Dia Mengatakan Dalam Akad Awalnya Setiap Bulan Tanggal Sekian Paling Maksimal Saya Akan Cicil Selama Sebulan Dua Bulan Dua Tau Tiga Tahun Ada Gak Kayak Gitu Ada Kan Berarti Ketika Dia Telah Berjanji Untuk Mengeluarkan Hartanya Di Tanggal Sekian Dengan Janji Tersebut Tanda Tangan Tekan Kontrak Maka Turunlah Dana Pinjaman Kepada Dia Berarti Apa Berarti Dia Telah Mengontrak Dirinya Kepada Orang Lain Di Tanggal Sekian Tiap Bulan Keluarin Duit Wajib Betul Tidak Nah Saat Dia Punya Uang Itu Dia Tidak Keluarkan Maka Itu Masuk Kategori Apa Haram Tidak Haram Sehingga Ada Hadis Bukhari Matlul Gani Zulmun Menunda Nunda Pembayaran Bagi Orang Yang Mampu Itu Kezaliman Orang Yang Dia Tidak Bayar Hutang Padahal Dia Ada Untuk Bayar Hutang Itu Zalim Itu Minalkabair Termasuk Dosa Kita Rasul Imam Ibnu Hajar Dalam Kitabnya Babu Kebair Membawakan Itu Dan Ulama Ulama Lain Seorang Bos Seorang Bos Pemimpin Perusahaan Atau Pemimpin Usaha Misalkan Dia Telah Berakat Kepada Karyawan Karyawannya Tanggal Satu Maksimal Tanggal Tiga Dibayarkan Apa Gaji Karyawan Begitu Ya Ya Itu Kan Akannya Uang Ada Tidak Ada Alasan Untuk Tidak Mengeluarkan Tapi Dia Tahan Haram Tidak Haram Tidak Haram Sekolah Kasian Anak Yang Seperti Itu Kemudian Kadang Disindir Kasian Dia Masih Kecil Tidak Tau Harusnya Belajar Karena Kelakuan Orang Tidak Betul Tidak Bertanggung Jawab Hadir Yang Mulia Maka Sayyiduna Muhammad Sallallahu Melalui Lisan Menyatakan Haram Sesuatu Yang Sesuai Dengan Perintah Allah Dia Mesti Dikeluarkan Tapi Ditahan Tanpa Ada Alasan Yang Benar Haram Atau Meminta Sesuatu Yang Dia Tidak Berhak Mengklaim Sesuatu Yang Dia Tidak Berhak Mengambil Sesuatu Yang Dia Tidak Berhak Pun Sama Haram Juga Korupsi Misalkan Kan Itu Ada Orang Datangi Oleh Rakyat Minta Untuk Tanda Tangan Dingke Kalau Bisa Dipersulit Kenapa Dipermudahan Gitu Berarti Apa Dia Meminta Sesuatu Yang Bukan Hak Dia Misalkan Ada Parkir Parkir Liar Ini Parkir Liar Bukan Haknya Dia Minta Halal Haram Masuk Haram Apalagi Sampai Mematok Sekian Harus Sekian Pada Itu Parkir Liar Misalkan Pungutan Liar Banyak Pungutan Liar Banyak Baik Pungutan Liar Oleh Preman Preman Maupun Oleh Preman Preman Yang Dilegalkan Saya Sebut Preman Juga Ada Gak Preman Yang Legal Banyak Bang Yang Dia Punya Seragam Haram Tidak Haram Kebocoran APBN Karena Apa Karena Preman Yang Ilegal Yang Ada Apa Namanya Atau Oleh Preman Preman Yang Legal Itu Yang Dia Sudah Disumpah Jabatan Dengan Al-Quran Kebanyakan Mana Sekian Miliar Sekian Triliun Abis Bu Tegara Oleh Preman Preman Di jalan Yang Malak Malakin Orang Atau Preman Preman Legal Ini Yang Disebut Toruptor Halo Susah Jawabnya Anda Ini Rahasia Tapi Jadi Umum Maka Saiduna Muhammad Dengan Lisanya Menyatakan Allah Haramkan Itu Pengutan Pengutan Liar Ini Sekarang Terjadi Di Hampir Seluruh Negara Pengutan Pengutan Liar Misalkan Anda Buat Sesuatu Perizinan Susah Anda Buat Apa Misalkan Di Satu Negara Ada Misalkan Buat Surat Izin Mengemudi Misalkan Ketika Dites Hese Misalkan Iya Enggak Akhirnya Apa Supaya Dapat Surat Izin Mengemudi Negara Tersebut Ini Pada Senyum Senyum Ngapain Biasanya Karena Daripada Kenapa Harus Dipermudah Kalau Bisa Dipersulit Kan Ini Sekarang Masih Ada Seperti Ini Pemerintah Negara Tersebut Presiden Negara Tersebut Mengatakan Permuda Tapi Ternyata Di bawahnya Memang Senang Mempersulit Ada Gak Kayak Gitu Terjadi Kan Hadirnya Mulia Ya Perdana Menterinya Presiden Mengatakan Tolong Permuda Urusan Rakyat Ini Si Si Preman Preman Yang Legal Legal Untuk Buat Ya Contoh Hadir yang Mulia Maka Hadis Bukhari Muslim Ini Menyatakan Haramnya Pengutan Pengutan Itu Ya Man Anwahat Allahuakbar Sampai Itu 1400 Tahun Terdahulu Nabi Sudah Kasih Tahu Ini 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 Patokan Kita Dalam Kehidupan Sehari Hari Yang Berikutnya Dan Allah Subhanahu Wa Ta'ala Tidak Menyukai Kalau Tadi Yang Tiga Diharamkan Yang Sekarang Tidak Disukai Berarti Mendekati Haram Juga Nantinya Lama Lama Apa Yang Tidak Disukai Oleh Allah Untuk Kalian Kerjakan Katanya 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 Ini Menurut Alim Ulama Dijelaskan Ya Apa Itu Kila Wakal Adalah Satu Kasratul Kalam Lianal Kasra Ta'ul Ilal Khotob Banyak Bicara Banyak Bicara Karena Banyak Bicara Itu Makin Banyak Bicara Makin Banyak Apa Banyak Salah Maka Kita Bicaralah Seperlunya Berlebihan Bicara Kurang Bagus Tidak Mau Bicara Juga Tidak Bagus Ah Saya Mau Puasa Bicara Termasuk Anak Istri Boleh Enggak Ya Jangan Saya Kayak Nabi Anu Enggak Mau Bicara Selama Tiga Hari Ya Enggak Masa Kita Datang Ke Masjid Diajak Bicara Enggak Begitu Duh Haji Damang Masa Cuman Gitu Ini Haji Milu Aliran Berlebihan Bicara Tidak Bagus Tidak Mau Bicara Sehingga Menimbulkan Pertanyaan Kok Ini Orang Disapa Tidak Tidak Menjawab Jadi Tidak Bagus Tidak Bagus Itu Yang Pertama Kila Wakol Ini Bicara Yang Tidak Perlu Beda Kalau Bicara Untuk Keperluan Majlis Taklim Presentasi Untuk Hal-hal Yang Diperlukan Di Masyarakat Misalkan Ini Penyuluhan Ini Dokter Atau Apa Ini Pemerintah Bicara Kepada Rakyatnya Agak Sedikit Banyak Boleh Tidak Kan Menjelaskan Diperlukan Tapi Kalau Tidak Perlu Jangan Seperlunya Bicara Itu Yang Kedua Ya Kila Kila Suka Membahas Mendiskusikan Yang Terjadi Di Tengah Manusia Yang Sebetulnya Tidak Manfaat Terutama Di Medi Sosial Terjadi Tidak Di Up Di Share Hal-hal Yang Gak Manfaat Betul Tidak Ya Itu Seperti Apa Kita Di Instagram Di TikTok Di Apa Ya Orang Sekarang Suka Betul Gak Gak Manfaatnya Tapi Di Apain Dibahas Di Ini Di Itu Di Dipertonton Kan Allahu Akbar Sekarang Yang Jadi Masalah Ini Adalah Contoh Tadi Kemarin Saya Lihat Ada Ada Berita Ada Anak Ditabrak Oleh Teruk Yang Tidak Mau Berhenti Itu Anak Kenapa Begitu Kasihan Demi Buat Konten Sampai Segitunya Hanya Untuk Supaya Apa Dia Bisa Buat Konten Konten Dilihat Orang Ada Viewernya Dia Membahayakan Dirinya Dan Membahayakan Juga Orang Lain Padahal Islam Jelas Mengatakan Tidak Boleh Membahayakan Diri Tidak Boleh Membahayakan Orang Lain Karena Lawannya Apa Bermanfaat Untuk Diri Bermanfaat Untuk Orang Lain Sehingga Ada Hadis Khairun Nas Anfa Hum Lin Nas Sebaik Baik Manusia Yang Paling Bermanfaat Untuk Manusia Yang Yang Lain Islam 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 Datang Menawarkan Jadilah Kamu Manusia Terbaik Manfaat Untuk Diri Kamu Manfaat Untuk Orang Lain Dengan Diri Kamu Harta Kalmu Ilmu Kamu Apalagi Kamu Bermanfaat Kamu Buat Orang Lain Sebaliknya Apa Jangan Buat Bahaya Jangan Merugikan Jangan Zalim Jangan Aniaya Kepada Diri Maupun Kepada Orang Lain Hadir Yang Mulia Maka Kilowakal Yang Kedua Membahas Hal-hal Yang Sifatnya Lagi Update Yang Tidak Manfaat Sebetulnya Dibahas Terus Sehingga Yang Harusnya Pembahasannya Cukup Diulang Ulang 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 Terjadi Kayak Gitu Kalau Misalkan Pembahasannya Sesuai Keperluan Misalkan Contoh Ada Kemarin Kita Dengar Apa Salah Satu Putranya Gubernur Kita Kang Emil Apa Tenggelam Katanya Di mana Di Sungai Suis Di Bern Apa namanya Itulah Pokoknya Kan Kita Turut Berduka Juga Kita Sebagai Anak Bangsa Apalagi Beliau Adalah Gubernur Kita Kita Prihatin Juga Kita Berdoa Juga Mudah-mudah Allah Berikan Yang Terbaik Solusi Terbaik Buat Kang Emil Dan Putranya Yang Sekarang Tau Nasibnya Apakah Masih Hidup Apakah Sudah Wafat Cuman Mu'i Mengatakan Secara Fakta Di Lapangan Dengan Kondisi Sekian Hari Sekian Hari Dipastikan Apa Wafat Sehingga Ada Anjuran Solat Ga'ib Silahkan Solat Ga'ib Di Madhab Shafi'i Solat Ga'ib Sunnah Di Madhab Imam Baha Hanifah Gak Ada Solat Ga'ib Alhamdulillah Datang Di Air Minum Dulu Ini Solat Rahim Lagi Aus Datang Air Minum Dulu Jadi Apa itu Kilawakul Tadi Yang Berikutnya Apa itu Hal Yang Tidak Disukai Oleh Allah Kilawakul Suka Membawakan Perkara-perkara Perdebatan Di tengah Umat Perbedaan Perbedaan Pendapat Tanpa Ada Penjelasan Yang Kokoh Dan Tidak Hati-hati Senangnya Berdebat Kalau sudah Berdebat Membawakan Masalah-masalah Debat Ujung-ujungnya Dia akan Bela Siapa Dirinya Dan Kelompoknya Kemudian Kalau ada Yang tidak Sesuai Dengan Dalilnya Dia akan Salahkan Orang Lain Bahkan Na'udzubillah Sampai Apa Membinahkan Dan Mengkafirkan Orang Lain Ayat Tengah Gitu Ayat Lemes Bener Ayat Kita Jangan Kayak Gitu Suka Senang Bicara Perbedaan Perbedaan Pendapat Ya Baik Yang berikutnya Apa yang Dimakruhkan Waka Surat Soal Allah Tidak Menyukai Orang Suka Bertanya Dengan Pertanyaan Pertanyaan Yang rumit Yang Sebetulnya Tidak Perlu Dan Yang Kedua Allah Tidak Suka Orang Itu Banyak Meminta Dengan Permintaan Yang Bukan Haknya Itu Menil Makruh Seperti Ada Orang Suka Minta 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 Jadi Berat Akhirnya Atau Orang Minta Minta Di Jalan Padahal Sebetulnya Tidak Perlu Minta Minta Baik Banyak Meminta Harta Atau Bertanya Dengan Pertanya Yang Tidak Perlu Yang Susah Dijawab Apalagi Untuk Ngetes Misalkan Dan Itu Jarang Terjadi Nah Itu Kayak Gitu Makruh Yang Berikutnya Apalagi Yang Tidak Disukai Oleh Allah Menyanyiakan Harta Menyanyiakan Harta Itu Masuk Nanti Awalnya Kategori Makruh Tapi Kalau Membahayakan Akhirnya Bisa Masuk Kategori Haram Dimulai Dari Makruh Dulu Menyanyiakan Harta Kenapa Sebabnya Karena Alim Ulama Kita Mengatakan Bahwa Dalam Al-Quran Jelas Dalam Masalah Harta Orang Beriman Ketika Dia Membelanjakan Harta Tidak Boros Dan Tidak Pelit Tengah Tengah Belanjakan Harta Sesuai Kemampuan Jangan Besar Pasak Daripada Tiang Membelanjakan Harta Terbagi Dua Satu Mahmud Terpuji Ketika Kita Membelanjakan Harta Sesuai Dengan Aturan Yang Baik Membelanjakan Harta Menjadi Majum Tercelah Ketika Kita Tidak Mengerjakannya Dengan Cara Yang Baik Banyak Orang-orang Yang Terlilat Hutang Karena Dia Konsumtif Ada Nggak Kayak Gitu Dia Punya Gaji Sebetulnya Bisa Ditabung Tapi Karena Dia Terlalu Konsumtif Ingin Menunjukkan Kemewahan Ada Nggak Kayak Itu Sehingga Gaji Sekitu Yang Harusnya Bisa Cukup Bahkan Bisa Nabung Justru Berhutang Saya Pernah Diceritakan Oleh Orang Terdekat Saya Keluarga Saya Dia Punya Temen Udah Sampai Level Manager Di Satu Perusahaan Nasional Sampai Pensiunnya Dia Nggak Punya Rumah Padahal Gajinya Belasan Juta Kenapa Ternyata Hidupnya Konsumtif Mau Gaya Kasian Kan Saya Dengarnya Aduh Kasian Harusnya Usia 50-60 Dia Usia Usia Tinggal Menikmati Hasil Apa Jeripayah Dia Betul Nggak Bapak Yang Mulia Ini Usia 50 Nggak Ada Rumahnya Mobilnya Juga Nggak Ada Sedangkan Orang Yang Dibawa Gaji Dia Saya Lihat Ada Sudah Punya Rumah Punya Mobil Punya Motor Anak-anaknya Kuliah Orang Yang Sama Kok Nggak Punya Apa-apa Minus Ternyata Gaya Hidup Suami Istri Ini Tidak Sehat Sehingga Ujungnya Menyenyikan Harta Sehingga Tidak Bisa Memberikan Apa Namanya Warisan Terbaik Untuk Anak-anak Ya Padahal Nabi Sudah Masih Tahu Kamu Meninggalkan Anak-anakmu Saat Wafat Dalam Keadaan Mereka Berkecukupan Lebih Baik Daripada Kamu Meninggalkan Anak-anakmu Saat Mati Dalam Keadaan Mereka Miskin Minta-minta Jadi Bapak Ibu Yang Mulia Dari Sekarang Siapkan Generasi Terbaik Ilmunya Kita Siapkan Jasmaninya Rohaninya Kesehatannya Termasuk Hartanya Kalau Bapak Bapak Mampu Sekarang Memerumahkan Anaknya Kasih rumah Dari sekarang Betul tidak Kalau Sudah ada rumah Bapak Bapak Misalkan Punya modal Lebih modal Kasih modal Anak-anaknya Supaya jadi Pengusaha Atau jadi Apa Kalau Bapak Bapak Sudah Mampu Coba Anaknya Distorkan Haji Karena Namanya Wedding list Selama tidak Bandung ini berapa tahun sih Ada 10 tahun Ya coba Bapak Bapak Masih punya Anak yang kecil-kecil Atau SMP SMA Kan masih Ini Masih belajar Bapak Bapak Ada harta Sekarang Bayar ONH Berapa 30 40 juta Ya Sekitar itulah Bapak Bapak Punya harta Lebih Di antaranya Apa Storkan ONH Anaknya Sehingga 10 tahun Kemudian Anak kita Udah usia 30an Udah Bisa Hajj Itu di antaranya Supaya harta kita Manfaat Ini hadis Riwayat Imam Bukhari Dan Imam Muslim Mudah-mudahan Bisa Dimengerti Bisa Dicernak Difahami Dan bisa Diamalkan Sehingga kita Berhati-hati Jangan sampai Mengerjakan Yang tiga tadi Durhaka Amal orang tua Menganiaya Anak Atau Yang ketiga Apa tadi Diharapkan oleh Allah Mengambil harta Atau Menahan harta Tanpa hak Dan tiga hal Yang dimakruhkan Apa Banyak bicara Banyak membahas Hal-hal yang tidak Diperlukan Atau Men-share Hal-hal yang Tidak diperlukan Banyak meminta Banyak meminta Banyak bertanya Hal-hal yang Yang tidak bisa terjawab Karena jarang terjadi Dan suka Menghambur Hamburkan harta Wallahu a'al Hadirin itu Itu kajian kita Mengenai kitab Bulu-gulu Bagi bapak ibu yang ingin Bertanya Kita buka Sesi Tanya jawab Baga Baga Beritanya di Persialkan Silahkan Beritanya Sudah cukup Silahkan Ini saking Bapak-bapak Mengertinya Kajian ini Alhamdulillah Seneng saya Jadi saking Mertinya Cukup Abdi Nanya-nanya Lagi Seneng saya Tinggal Mengamalkan Ya Bapak ibu Yang mulia Baik Baik Jadi Hadirin Mudah-mudahan Ini jadi Ilmu yang Bermanfaat Pastikan Islam ini Rahmatan Lil Alamin Kepada Siapapun Kita Berbuat Baik Hablumin Allah Terutama Terutama Kepada Orang Islam Kita Berbuat Baik Kepada Non-non Muslim Yang Tidak Memusuhi Kita Itu Dipersilahkan Kita Berbuat Baik Tetangga Kita Terutamanya Jadi Islam Mengajarkan Mengajarkan Asas Kemaslahatan Kemanfaatan Buat Tersama Menghindari Segala Bentuk Mafsadah Mudorot Kezaliman Pengeniaan Mengambil Hakal Orang Itu Islam Masya Allah Luar Biasa Jadi Kita Tinggal Amalkan Saja Sebetulnya Kita Akhiri Kajian Ini Dengan Doa Allahumma Salli Wa Salli Mubarik Ala Sayyidina Mulana Muhammad Bi Rahmat Allahumma Ja'al Jama'an Ahad Jama'an Marhuman Ya Tafaruqan Hada Mimba' Tafaruqan Ma'as Sementara Syakir Wala Mahrumah Nasaluka Ilman Nafi'an Warizqan Wasi'an Wasi'an Min Kullida Nasaluka Uta'al Kau'al Jannah Allahumma Nasar Issalam Allahumma Adhib Al-Kafara Al-Azini Aosiduna An-Subili Wa Yikadibuna Rusulak Wayukatiluna Awliyāk Allahumma Alif 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 Al-Muslim Alif Al-Muslim Al-Fati Al-Fati Al-Nur Al-Fati 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 Allahumma Al-Fatihah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatihah